Kalau udah berdiri di Tribun Selatan itu, ketika saya berdiri, mau maaf memangnya ketika saya jadi dirijen, maupun itu dia siapa, saya nggak peduli, ikut semua nyanyi gitu. Kalau nggak ikut, saya akan pindah gitu. Saya keras kalau bisa gitu. Saya akan pindah. Kalau mau ikut, ayo. Kalau mau cuma sekitar duduk, Timur ada. Tapi kalau berani berdiri di Tribun Selatan, kalian harusnya ikut intusi Selatan. Apa itu? Bersolat 2x45 gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bang Nur Podcast hari ini mengundang tamu spesial. Ada Bang Theo dari Spartak. Alhamdulillah, apa kabarnya Bang? Alhamdulillah, sehat Bang Nur. Terima kasih sudah hadir di Bang Nur Podcast, Bang. Bang, ini Semen Padang FC bermain di Liga 2 melawan Deli Serdang. Iya. Gimana rasanya setelah 2 tahun ya, Bang ya? Iya, hampir. Turun ke lapangan lagi nih, ke Gor Haji, ke Agus Salim. Gimana nih, Bang? Bisa diseritakan, Bang? Ya, sebelumnya terima kasih buat Bang Nur sudah mengundang saya ke sini untuk berterita lah, ngobrol-ngobrol lah gitu. Ya, hampir 2 tahun mungkin Bang, kita nggak di Tribun. 1,5 tahun, ya hampir 2 tahun lagi kira. Yang pasti itu mengobati rindu, Bang. Jadi kemarin itu, setelah kemarin itu, saya sempat jatuh sakit. 3 hari, sampai hari ini, Alhamdulillah, baru kembali pulih. Ya, bisa dibilang itu euforianya sudah lama, saya nantikan Bang itu. Cukup luar biasa kemarin itu. Ya, berarti ya, terlepas lah, rasa rindu, rasa kangen Islam ini ya, Bang ya. Mungkin dari teman-teman, ada sebagian ya, karena ini 2 tahun vakum, mungkin memang ada teman-teman yang dari Gen Z, atau yang baru, pengen kenal apa sih Spartak itu, dan Bang Theoni sebagai apa ini? Oh, ya. Di Spartak, ya. Spartak itu sendiri ya, pemain ke-12 menurut padang FC. Ya, ya. Spartak itu berdirinya di Tribun Selatan. Dan, Spartak itu bisa dibilang, bukan hanya Sumatera Barat aja, Bang. Jadi, Spartak itu supporter padang dan anak rantau cinta ke bosirah. Jadi, kita di ranah sama di rantau itu, ya, kita Spartak. Semua itu, yang dari luar sama dari dalam. Ya, kalau saya sendiri di Spartak itu sebagai Drijen namanya, Bang. Drijen, ya. Ya, saya Drijen, saya pemimpin di Tribun Selatan itu, pemain ke-12. Jadi, saya kalau kata orang itu, pemandu Sora, Tukamoya, gitu. Oke, Bang. Nah, ini kenapa di Tribun Selatan, Bang? Apa sebelumnya ada pindah-pindah, Kak? Atau memang kayaknya itu tempat yang bagus untuk memberikan semangat untuk ke Tribun Selatan? Jadi, dulu ceritanya, kita kan juga memang di tempatnya di Tribun Selatan dulu, Bang, sejarahnya. Kita kan juga punya saudara tua, tuh, di Tribun Utara. Kita di Tribun Selatannya, gunanya itu untuk pressure juga terhadap tim lawan, gitu. Nah, kita kan punya saudara tua, tuh. Ada kemers di Tribun Utara. Kita ada di Tribun Selatan. Jadi, kita saling memberikan teror dan support juga buat tim kita, gitu. Oke, oke. Ya, berarti ya untuk mengalihkan perhatian dari pemain lawannya, ya? Iya, pemain lawannya. Jadi, biar agak ciutnya, ya? Iya, agak ciut juga, gitu. Nah, Bang, ini kemarin nih saya lihat di Instagram, ada spandu yang agak lain di Instagram. di lapangan nih, Bang. Yang itu, Pak Aju Aranas, ya? Iya, Aju Aranas, ya. Ada Bring Back the Glory. Gimana maksudnya, Bang? Ya, Bring Back the Glory itu teman-teman di Bajo banget juga, kan? Oh, iya. Bring Back the Glory, ya? Siapa? Jadi, teman-teman itu, kemarin kita sebelum melaga di mulai itu, kita banyak juga menyerap aspirasi dari teman-teman jorong dari dalam kita mau bikin apa nih, itu. Karena Spartak ini dulu, pas pertama berdiri, dikenalnya itu dengan koreo atraksi, atraktifnya, gitu. Nah, kita juga mencoba kembali bahwasannya, ya, menghidupkan kembali aura organisasi kita ini, gitu. Nah, cuman ternyata karena ada beberapa saran memasukkan kenapa kita angkat ini, ya karena Bapak Surah Aranas ini bisa dibilang the founder-nya Semen Padang FC. Beliau yang mendirikan salah satu pendiri Semen Padang juga, beliau juga orang pernah juga menjabat sebagai itu umum PSSI. Kalau nggak salah, dari tahun 1991 sampai tahun 1998, itu beliau menjabat. Nah, jadi kita ingin membangun semangat beliau, spirit beliau lagi, gitu, di musim ini, gitu, Bang. Harapannya, ya, kita, ya, kalau keceran Minang itu bangki, batang-batang balik, gitu. Nah, jadi kita angkat kembali aura Bapak kita ini, the founder kita ini, gitu. Oke, man. Karena kita melihat bukan, mungkin pandang kita beliau agak sedikit terlupakan kalau bagi kita semua, gitu, di Sumatera Barat. Padahal, beliau ini bisa dibilang Bapaknya sepak bola Sumatera Barat juga, beliau mau support, gitu. Nah, jadi, ya, Korea Inilah kita angkatin hari itu. Agar seluruh penjita Semin Padang ini melihatnya kesemangat beliau. Dulu beliau mendirikan sepak bola seperti apa, beliau membangun sepak bola Sumatera Barat seperti apa. Nah, kita berharap masa anak ke Sumatera Barat, khususnya penjita Semin Padang, itu melihat kesemangat beliau, gitu. Agar musim ini kita bisa mencapai ke 3-1 lah, kasta dari sepak bola Indonesia, gitu. Jadi, jasa-jasa Pak Aju Arungas, biar teman-teman selalu ingat, ya. Ya, kita teruskan perjuangan beliau, gitu. Iya, betul. Nah, Bang, target 3-1 nih ya Semin Padang, nih ya. Wajib. Wajib, ya. Harga mati, gitu. Iya, harga mati. Ini gimana dari komposisi pemainnya, Bang? Lihat, nih, ada dua pemain asing, Korea satu, Nigeria satu, ya. Alhamdulillah yang dari Nigeria bikin gol, dua gol, dan kalau nggak salah ada asis juga dari Pak Kim, ah, Udah Kim, nggak tahu gimana. Kalau Kim, kita bilang mautia. Mautia. Iya, mautia. Baru-baru mulai satu, my top, my top. Ya, kalau komposisi kita semua sebagai supporter kembali lagi, tugas kita adalah sebagai pemain ke-12. Kita men-support tim berlaga di pinggir lapangan. Semuanya kita serahkan kepada pelatih dan jajaran head coach. Nah, apapun itu, keputusannya kita hormati, itu. Namun, ketika nanti tim ini agak goyang, nah, disitulah peran kita sebagai supporter untuk memberikan support, semangat, kritikan dan sarana, kritik saran, gitu, ibaratnya mungkin bisa juga kepada ke-scot langsung, gitu. Nah, jadi kita lebih ke situ aja sih, Bang. Lebih fokus. Kita nggak mau mengganggu ranahnya tim dalamnya, gitu. Tapi ketika nanti tim ini belum maksimal, kita akan memberikan kritik saran juga kepada tim, gitu. Ada masukan, lah nanti. Masukannya langsung. Mungkin langsung ke pelatih, gitu. Sip. Oke, Bang. Nah, ini seminggu lagi, dua minggu lagi, ya? Kira-kira hampir sepuluh hari lagi, lah. Sepuluh hari akan tanti ke Pekan Baru, ya? Iya, Pekan Baru. Untuk Spartak sendiri, apakah ada di tiap daerah atau gimana nanti, nih, Bang? Atau ada perwakilan yang akan pergi juga ketika Semen Padang Uwe, Tanting, gimana, Bang? Ya, ketika berbicara Spartak, kita ada di seluruh daerah. Seluruh Indonesia kita ada jorong, namanya jorong itu, gitu. Jorong per daerah-daerah kita ada semua. Hampir seluruh di Indonesia kita ada. Dan perantau-perantau Minang pun banyak, Bang, ya? Jadi, kalau saya rasa kalau Semen Padang ini main, bukan hanya Spartak, mungkin seluruh orang Minang pun hadir, gitu. Nah, kemarin kita dapat info dari di manajemen bahwasannya kita dilarang Uwe. Bahwasannya peraturan Liga 2 atau Liga Indonesia yang sekarang ini, tim tamu dilarang Uwe. Tandang, gitu. Nah, jadi kalau sempat kita ketahuan tandang, tim kita dikenakan sanksi, gitu. Nah, jadi mungkin kita berharapnya nanti kepada Spartak sendiri ataupun pencinta sepak bola yang ada di luar daerah Khususnya Semen Padang ini ya, minimal memberikan support lah. Datanglah ke hotel pemain atau sebelum main kita di luar stadion itu berikan support. Jadi, kita nggak usah masuk ke dalam. Nanti kalau kita masuk ke dalam kita kena sanksi. Nah, jadi ya, saya juga mengimbau nih, Bang. Kebetulan, Bang, menyampaikan hari ini kepada seluruh pendukung setia Semen Padang FC. Nantinya, ketika Semen Padang main di Liga Owe, saya berharap, saya memohon jangan ada yang datang ke dalam stadion. Karena itu nanti akan dikendakan sanksi. Nah, lebih bagusnya datang ke hotel sebelum main atau nanti tunggu kedatangan tim kita ini di depan stadion. Kasih aja semangat, gitu. Nah, itu mungkin lebih mantap, gitu. Jadi, gimana kalau orang yang ada di orang-orang yang ada di Pekan Baru dan bawa Spandu Separta itu di... Ya, itu kita langsung kena sanksi. Sanksi? Ya, sanksi itu. Itu sanksinya langsung ke tim kita, Bang. Begitu kemarin yang bawa dari Pak Pernajemen, gitu. Nah, makanya saya mengimbau itu kita kan pengennya Semen Padang ini bisa kembali nih, Bang. Ke kasa tertinggi nih, Bang. Nah, ya, ya, ya. Mari kita sama-sama kita jaga, gitu. Agar harapnya tidak terkena sanksi, gitu, Bang. Karena denda pasti besar, ya. Oh, besar, Bang. Kalau nggak salah kemarin dendanya kali lipat. 10, 20, 30, 40 kali lipat semua, Bang. Jadi, ya, mau nggak mau Semen Padang harus ya siap, lah, ya. Ya, siap. Ini, kalau nggak salah ada Spartak yang pelajar, ya, Bang. Ya. Apakah ini akan generasi selanjutnya dari Abang atau Abang akan stay hingga akhir hingga tua nanti Oh, saya di Drijen, ya, Bang, ya? Ya, ya. Ya, berbicara Drijen. Saya ini, Drijen ini sebenarnya bukan pekerjaan, sih, Bang. Tapi memang ke diri saya sendiri, Bang, ya. Panggilan jiwa saya. Tapi, kembali lagi, Bang, mencari generasi itu mungkin harus, sih. Ya, saya juga mencoba nanti membuka peluang kepada teman-teman, adik-adik yang mungkin ingin nanti berdiri di atas bersama saya atau menghentikan saya, gitu. Ya, harapan saya, sih, ya, ada regenerasi, sih, Bang, ke depannya, gitu. Karena kalau semakin tua, juga, saya juga pengen, ya, pengen fokus sama anak juga. Ya, dari fisik, itu pengaruh, ya. Fisik semakin berdua, gitu. Ya, harapan saya, nanti ada regenerasi, Bang, dari teman-teman yang lain. Ya, karena mau nggak mau kegiatan tersebut mengeluarkan fisik yang harus kuat, harus strong, kan? Bener, Bang, bener, Bang. Maksudnya, orang pernah nanya sama saya, teman-teman, pernah bilang, Bang, pakai doping, nih, pakai apa, nih, pakai apa, nih, itu? Kenapa, kok, gitu? Jadi, saya bilang lagi, saya kalau di atas itu, ini saya nggak pernah ngarang-ngarang, Bang, ya. Saya ketika berdiri di atas itu, saya merasakan, misalnya, nih, sebelum main, nih, saya ada masalah atau ada yang saya kerjakan. Tapi ketika saya udah naik ke atas itu, semua hilang, Bang. Saya fokus, gitu. Saya nggak tahu, Bang. Mungkin itu yang bisa dibilang yang menjiwai, Bang, ya. Nah, untuk bagi teman-teman yang ingin bergabung, kayak, saya mau ikut di Spartak, apa, hadir aja di Tribun Selatan, itu gimana, nih, Bang, prosesnya? Ya, kalau itu, sekarang kita akan dikepenguruskan lagi pendataan jorong kembali, nih, Bang. Karcolota, kita susun kembali. Nah, kalau misalnya Abang mau bergabung, nanti kita mau tanya dulu, Abang tinggalnya di mana? Kalau misalnya tinggal di daerah ini, nanti akan kita arahkan ke jorong ini. Kalau tinggalnya di daerah berikutnya, ya, jorong berikutnya, jorong terdekat, gitu. Jadi, agar nanti kita ini lebih tersusun juga, Bang. Tertata, kita jelas, gitu, kan. Anggotanya di mana? Apanya di mana? Nah, gitu, gitu, Bang. Kan, otomatis di Tribun Selatan terbatas, nih, Bang. Apa akan menampung semua, atau yang tiap jorong itu, atau disebar kemana, nih, Bang? Gimana? Ya, kita di Tribun Selatan itu mungkin tuh sementara memang di dalam itu aja, Bang. Tapi kemarin kita dapat informasi juga dari Semien Padang sendiri. Maksudnya, nanti Tribun Selatan yang di ujung itu akan dibuka. Lewat garis Cornell itu. Itu akan diperlebar buat kita, gitu. Jadi, biar banyak lagi sporternya. Ya, biar banyak juga, gitu, Bang, sporternya, gitu. Nah, ini kan independen, nih, Bang, ya. Ya. Pemasukan sendiri dari mana, nih, Bang? Apa yang dilakukan sporter untuk, ya, tetap stabil, nih, kondisi sporter ini? Ya, kita ada kas, sih, Bang. Kita ada kas jorong, gitu, disitu. Apakah ada jualan, atau apa, gitu, maksudnya? Kas, ya, jadi kita juga ada kas. Juga ada beberapa teman-teman sporter itu yang kayak buka merchandise juga. Nah, nanti dia kasih fee-nya juga ke organisasi kita, gitu. Oke. Nah, Bang, mengenai lapangan, nih, Bang, Bang, kan udah lihat sendiri, nih, kan. kondisi lapangan yang sangat, ya, agak kurang gimana kita lihat, ini. Ya. Dari pemerintah sendiri, ada nggak bicara-bicara kan membantu, atau apa, gitu, Bang? Ada dengar-dengar sekilas, kan? Boleh minta toki, Bang, ya? Boleh minta toki, Bang, ya? Karena sedih juga, nih, ingat lapangan titannya Sumatera Barat, tapi kondisinya seperti itu. Dan ada satu teman yang komen di grup Facebook Bola, gitu, minta tolonglah kondisi musola dan WC-nya memperhatikan, oh, iya, ya, kan. Gimana, nih, ya? Kalau berbicara lapangan, ini benar-benar nggak ada habisnya, Bang, gitu. Udah benar sulit. Kita mungkin sebagai supporter sudah mencoba mungkin dari tahun kemarin bersuara menyampaikan aspirasi, itu, kan. Bahwasannya, ya, stadion Najwa Salim ini udah cukup lama juga. Kayak gitu, Bang, ya. Padahal itu juga terbang galet. Padahal itu bisa dibilang juga stadion dobang galet-nya warga Sumatera Barat, gitu, Bang, ya. Udah cukup lama, gitu. Nah, kita kemarin coba konfirmasi sama manajemen bahwasannya manajemen katanya sudah konfirmasi juga sama pihak pengelola stadion, sudah berkomunikasi. Temprov, ya. Temprov, 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 ya. Kita tanya juga kemarin ke manajemen, gitu. Tapi mungkin untuk saat ini, ya, kalau kita menilai sebagai supporter, belum ketemu juga titik terangnya, kayaknya, Bang. Gimana, nih? Jadi, gini, Bang. Kita cuma mau berbicara, menyampaikan, kita tidak punya kepentingan apa-apa di sini. Saya berbicara sebagai pemain kodoblas. Saya cuma bisa menyampaikan bahwasannya kembali lagi saya pertegas bahwa sepak bola ini adalah hiburan untuk masyarakat, Bang. Sepak bola ini kan adalah alat perjuangan. Di sepak bola ini kita semua bersatu, nih, Bang. Kayak, mungkin kita berbicara lebih dalamnya lagi, kita nggak pandang agama kita apa, kita nggak pandang kasta kita apa, kita dari mana. Tapi ketika kita berbicara sepak bola itu, itu persatuan, gitu. Nah, ketika kita berbicara persatuan, otomatis di mana sih kita kumpulnya, gitu. Otomatis di stadion, Bang, ya, gitu. Nah, jadi saya berharap stadion ini sangat riskan, Bang, gitu. Ketika tempat kita berdiri, tempat kita berkumpul, bisa dibilang kurang diperhatikan, ya, itu sangat-sangat riskan bagi saya, Bang, gitu. Sebagai pemain ke-12, ya, ya. Nah, jadi kita berharap lah kepada temprov atau ya, pengolah stadion, lah, gitu. Kita nggak usah berbicara semen pandangnya, bukan tim PM Daya Sumatera Maret. Kita jangan berbicara itu dulu. Tapi kita berbicara stadion aja dulu. Ketika stadion ini bagus, kan ada juga kayak PSP Padang, ada PSKB Bukit Tinggi, kan banyak tim-tim daerah, kan beliau-beliau juga bisa memanfaatkan kalau stadion itu bagus. Nah, jadi kalau kita berpikir semen pandang ini tim BUMN, ini kembali lagi nih, Bang, cerita panjang juga nih pembahasannya. Kalau kita berpikir semen pandang ini nggak diperhatikan, salah, itu salah besar, gitu. semen pandang ini kalau saya menilai, Bang, ya, semen pandang ini adalah timnasnya warga atau pemain bola yang Sumatera Barat. Orang minang, ya. Ya, orang minang. Jadi adek-adek itu, Bang, sekarang ini yang lagi usia-usia dini, mereka bermimpi bisa bermain di semen pandang. Nah, jadi semen pandang ini timnasnya, mungkin nih, hari ini dia main di di akademinya mungkin lebih tinggi. Dia main di PSKB atau di PST Padang atau PPLP pun, ya, mereka bermimpi biar bisa membelas semen pandang, gitu. Nah, jadi saya berharap lah kepada pemerintah lah, gitu, untuk coba duduk bareng sama manajemen semen pandang, sama, atau mungkin seluruh stakeholder yang ada di Sotter Barat. Nah, undang nanti beberapa pencinta atau penikmat sepak bola dan kami Sotter siap, gitu. Yuk, kita duduk bersama, kita bicara bersama-sama. Jadi, untuk saat ini, oke, kita nggak usah lah sering menyalahkan. Soalnya kita intropesi diri aja, gitu, kira-kira ke depannya gimana nih buat anak cucu kita nih, apa nih yang bisa kita tinggalkan, gitu. Jadi, saya berharap sih, Bang, gitu, kepada pemerintah nantinya untuk mencoba membuka diri duduk bersama lah. Ya, setidaknya kalau pun, eh, mohon maaf cakapnya, kalau pun PEMPRO nggak ada dana, kita mau kok ya, nyumbang, ya, masyarakat. Jadi, kemarin itu setelah main, saya kemarin melihat juga nih, Bang, di Nemaia, Bang, di Facebook, ada tuh seluruh pencipta sepak bola dan ada yang mulai tuh, woy, WC Nado, do, teman-teman diko, wajahnya ngasih kati-diang lebar, gitu, ya. Jadi, saya pikirnya, woy, begitu loh kepedulian orang sama Tepaharat kepada rumahnya, gitu. Dan, saya juga, Bang, kepada teman-teman bilang nih, ini ada nih, teman-teman nih, dari tim lawan datang ke Padang, dia sampai bilang away ke Padang, mohon maaf, Bang, ya. Wih, stadionya kayak kandang kerbau, ini, ini, bau, gitu. Ya, saya juga kadang sempat parah, gitu. Tapi, mau gimana lagi? Katanya, realitanya seperti itu, gitu. Nah, jadi, saya bilang kalau saya sebagai sporter bilang, ya iya, ini rumah saya, gitu. Ini tempat tinggal saya, gitu. Dan, yang malu kita sendiri, ya. Kita sendiri yang malu, gitu. Makanya, saya bilang kemarin itu saya berharap juga, ya, harapan sih ke depannya untuk kita untuk duduk bersama, lah, Bang, gitu. Ayo, lah, kita duduk bersama. Coba kita carikan jalan yang sama-sama, gitu. Tapi, percayalah, pendukung, setia, atau sepak bola sementara barat ini, pencinta ini, dia sangat peduli kepada Guadra Jui Salim. Kalaupun harus kita jalanin kecantian. Ayo, kita jalan, ya. Dari Pemprov berapa? Masyarakat berapa? Ya, Pemprov berapa? Oh, kita sama-sama, gitu. Yang mulai itu siapa? Ya, itu. Kita memulai duduknya bersama, gitu. Ya, ya. Pastinya, ya, semua untuk kebaikan masyarakat. Ya. Minang, lah, pokoknya, kan? Minang. Kalau nggak tahu, di rantau. Wah, lebih ngeri lagi, tuh, Bang. Suka-suka. Ya, suka-suka. Masa nggak ada yang mau berbagi, kan? Pasti ada, Bang. Saya yakin itu semua, Bang. Ya, kita tunggu, nih. Nggak tahu, gini. Sederhana kita sampaikan saat-sekarang ini semuanya. Ya, ya, ya. Para stakeholder atau para pejabat yang di Pemprov melihat, menyaksikan, dan mendengar kegelisian kita semua, nih. Ya, ya. Melihat lapangan yang seperti itu. Yang seperti orang bilang musholahnya. Ya, toiletnya. Sampai, oke lah, chatnya biarlah, ya. Tapi yang penting-penting. Yang penting, dua itu, Bang. Toilet sama musholah itu, Bang. Karena kondisi, ya, waktu permainan akan azat isa'a asal, asal, atau magrib, nanti, ya, ya. Orang butuh hal itu, kan? Ya, Bang. Nah, kita mungkin flashback ke belakang, nih, Bang. Momen yang paling sangat, Bang, mungkin, ya, berkesan, nih. Ataupun yang sangat satu berkesan, dan satu lagi yang mungkin paling kita nggak mikirnya contoh yang di belakang kemana ada kanjuruan itu. Apakah yang seperti itu di di Haji Agus sebelumnya? Kalau untuk momen, mungkin ada, Bang, ya. Ada, mungkin. Tapi, Alhamdulillah tidak sebesar di kanjuruan. Mungkin sebelumnya, dulu, di antara 2010 Ramah Spartan berdiri itu, kita banyak bentuk-bentuk juga, kok, gitu, sama saudara tua kita, nih, mohon maaf, nih, sebut nama, nih, DGMS, gitu. Tapi, hari ini, setelah beberapa tahun kebelakangan, kita udah sepakat mengakhiri itu semua, Bang. Malah, sekarang istri saya itu anggota DGMS. Waduh. Jadi, kita maunya Padang ini, kita punya padang ini surganya supporter, Bang. Sip. Ya, kan, bisa dibilang kita di Padang ini, Alhamdulillah, Bang, seluruh supporter yang ada di Padang ini, ada empat elemen, Bang, ya, empat supporter yang ada. Kita nggak pernah punya musuh di luar, gitu. Kita nggak pernah ikut blok sana, blok sini, itu. Karena, ada poros duduk. Dulu kan, poros ini, ini, poros ini, ini. Kita tidak, karena orang Padang ini ada di mana-mana, gitu. Kalian orang Minang, ya. Orang Minang, ya. Orang Minang, ya. Makanya kita sepakat kita mencoba membuat agar Sumatera Barat ini atau khusus Cokot Kapanak ini surganya supporter. Aman. Jadi, siapapun tamu yang mau datang ke sini, nanti mau pergi away, kita welcome semua. Kita nggak ada yang lain-lain, gitu. Nggak ada neko-neko, gitu. Kita semua baru sana. Baru sana. Kalau berbicara tadi, momen yang paling kesan sama yang saya bilang tadi itu, ya, ya, saya rasa seluruh pencipta Semen Padang sepakat itu mau main waktu di GBK, final. Final Tila Jenderal Sudirman antara Semen Padang melawan Mitra Kukot, kalau nggak salah, gitu. Ya, hari itu kita kalah, hari itu di final, akhir mata. Tapi, di situ itu, itu membuktikan bahwa Semen Padang itu yang milik warga Sumatera Barat, gitu. Karena hari itu saya datang langsung, saya berangkat hari itu, saya lihat hari itu Jakarta itu merah semua. Masya Allah. Karena abang tutup. Ada orang di dekat rumah saya, di Jalan Tautara, rumah nenek, tanasi Padang, dia bilang, tutup, kan belin lu, dan tutup lu. Orang-orang boleh tahu dia nggak pulang ke Padang, dia tidak sombong sama sana-sana di kampung, di stadion. Jadi, Semen Padang itu memang benar obat rindu untuk orang-orang yang belum pulang dari rantau ke ranah, begitu pun pemersatulah, makanya tadi saya bilang 2016 itu benar-benar nggak bisa saya lupakan banget, bang. perlu diingat itu yang bisa memenuhkan GBK itu mungkin kayak ada aremania, ada viking, selebih itu bisa dibilang itu supporter Sumatera Barat, Semen Padang itu. Orang Minang ya? Orang Minang itu, yang bisa penuhkan GBK gitu. Nah, itu bisa dibilang 2016 itu. Nah, jadi saya harap kepada, ya berharap juga kepada seluruh pecinta Semen Padang, pemahati, ataupun orang-orang yang punya pemegang apa ya, di Sumatera Barat ini, pemegang tongkat gitu, coba perhatikanlah Semen Padang ini, lihatlah itu. Semen Padang ini butuh dukungan, butuh perhatian, begitu pun kami. Kami supporter ini juga butuh bimbingan, butuh arahan juga dari bapak-bapak kami, gitu. Nah, mungkin itu, Bang. Nah, ini udah berapa tahun nih, Bang, di sepatak, jadi Dirijen ini, Bang? Dirijen itu saya, nah, itu 2015, Bang. Awalnya, kok bisa terjun di Dirijen gimana, Bang? Udah cita-cita dulu, gimana? Oh, ngasih Bang, tapi flashback ke belakang, saya ini dulu supporternya Presetara, Jakarta Utara, 2004, 2005, 2005, Jadi, saya dulu di Jakarta, saya tetap di Jakarta, 2010 saya pulang ke Padang. Ya, saya nggak, nggak ada, sih, cita-cita jadi Dirijen. Cuman, kalau berbicara sejarah, itu aku tuh ada dulu Presetara itu lawan, ini di luar, pada apa ya? Lawan Persebaya hari itu di Stadion Gelora 10 November, itu kalau nggak salah, Kopaji Samsu, 2008, nah, 2008-2009. Jadi, saya hari itu, away datang, jadi, saya lihat itu, Gelora 10 November itu orang itu pada duduk semua, Bang, sebelum kick off. Oke. Tapi, pas hari itu, keluar seseorang di dalam Tribune Repi, orang itu semua pada berdiri. saya lihat siapa itu, siapa itu? Ternyata, di situ tuh, hamil gimbal, hamil bonek, dia Dirijennya itu. Sampai dia jalan, terus dia naik, pas dia naik itu semua mengikuti gerakan dia itu. Jadi, saya berpikir, wah, istimewanya orang itu. Jadi, saya cuma berpikir seperti itu aja, nggak bilang juga saya harus seperti dia, nggak lepih, saya bilang, wah, luar biasa gitu. Satu orang ini bisa membakar puluhan ribu orang yang ada di stadion gitu. Ya, ya, plus back lagi ke Spartak, 2010 saya pulang, saya itu, jadi core lab sih, bantu-bantu koordinator lapangan. Kita kan juga ada tim kreasi, tim core lab, sama Dirijen, sama Mersing. berangin. Ya, saya jadi core lab, ada itu bantu-bantu-bantu. Nggak tahu saya sama Dirijen sebelumnya, ada ade, ada alpon, ya, saya dipanggil sama dia itu, 2014 itu, 2015, dia bilang, yuk, sini, naik gitu, ke atas itu. Bapak 5 ya, naik ke atas itu. Nah, setelah naik, yaudah saya naik, karena saya juga sering juga, koordinasi sama beliau, masalah lagu gitu kan, ngerasai core lab, lagu ini, lagu ini gitu. Jadi, setelah sudah main, disampaikannya sama saya, dia bilang gini, nih, yuk, lanjutin nih, staffnya nih, komanduh, saya kasih ini, pertahanin nih, ini marwah kita nih, ya, kaget juga gitu, bang itu. Tapi saya bilang, ya ini kepercayaan, yang harus saya pegang itu. Dan juga, ya, bukan tentutan sih, gitu, tapi ya memang udah tugas saya, gitu kan. Yaudah, mulai sampai sangat, ini saya jalan terus gitu. Jalan terus ya. Nah, untuk lagu kan pasti ada lagu ya, bang. Iya. Lagu apa yang sangat membakar di tribun nih? Ya, lagu khusus yang... Berbicara lagu, sebenarnya Spartak itu punya lagu sendiri sih, bang, yang lagu sesaka, sesaka itu. Tapi mungkin kan karena sekarang ini udah banyak juga nih, bang. Karena sporter sekarang udah mulai juga nih, lagu banyak, ibaratnya kayak, ierianya udah makin bagus gitu kan. Ya, kita ada sih lagu anda, kita lagu sesaka itu, bang namanya, yang berdamai lah, berdamai lah sporter Indonesia, satu Nusa, satu Basa, satu Indonesia, gitu. Jadi itu udah bisa membakar semangat. Ya, membakar semangat teman-teman gitu, bang, untuk di dalam. Nah, ini kan bang, udah 2 tahun nih, bang ya, nganggur nih ya, Separta. Gimana generasi ke depan, untuk penerus ke depan, gimana bang? Apalagi nih generasi sekarang, yang gen Z ini, mungkin ada beberapa yang tidak peduli dengan hal seperti ini, bang. Iya, kerasahannya atau gimana ke depan? Jadi, mungkin untuk regenerasi, mungkin saya berharap ada bang ya, untuk mungkin, maupun pengganti, ataupun pendamping, saya kan sekarang juga sudah ada nih bang, tapi saya harapnya nanti, bisa lah gitu kan, ibarat memberikan yang terbaik, lebih dari saya gitu. Ya, kalau untuk generasi muda, saya bilang aja, gini bang, orang mikirnya gini bang, dia kerjanya ngapain itu, suara-suara, kayak orang gilo, suara habis, titi habis, nggak keharuan gitu, ah sih karena juga kalian gitu, ya saya sering dengar itu dari 2010 saya bilang, tapi kembali lagi gitu ya kan, berbicara sepak bola ini, berbicara harga diri kalau bagi saya bang, karena ini, kita kan punya kota nih bang, kota tempat kita tinggal, kota ini dia berjuang gitu, dia mengharuman nama kota tempat kita tinggal, kayak sempatnya ini kan dia berjuang, kota Padang gitu, tapi lebih luasnya kan Sumatera Mara gitu, nah jadi, ya sebagai kaum muda, ya kita juga berbicara sama, harusnya juga kayak timnas juga, ketika Indonesia main, pasti jiwa, jiwa nasionalisme kita naik, ya makanya saya bilang, ini berbicara di daerah gitu kan, kalau kita berbicara di nasional, kita punya timnas Indonesia, terus di daerah ini loh, Semir Padang gitu, kayak yang lain gitu, jadi saya harap kepada kaum-kaum muda, ya nggak usah malu gitu, hari ini kita berjuang, kita mempertahankan marwah harga diri gitu, jadi harapan sih kepada kaum-kaum muda, ya ibaratnya, kalian akan paham suatu saat nanti gitu, tapi yang pasti, yang mau saya jawab nih Bang ya, orang bilang ya, sama saya itu dulu ya, PSB kebelakang, Karanjoa tuh, suruh-suruh anak jalan, Lita Nape, Piti Adi gitu, tapi yang pasti, yang mau saya sampaikan, ada satu yang lebih mahal dari uang, daripada capek, apa itu persaudaraan gitu, kita di tribun itu, dari seluruh daerah Bang, bayangan, kita nggak kenal sama orang itu gitu, tapi karena selain pada kita bersatu, kita kenal jadi saudara gitu, itu bagi saya lebih dari uang, lebih dari satu, nah jadi mungkin, itu mungkin ya, sedikit gambarannya, kalau berbicara, A ngepe iuang gitu, itu yang saya dapat gitu, harga diri, dan ya persaudaraan itu, persaudaraan Bang, persaudaraan itu yang mahal Bang, karena kemanapun kita pergi, kalau udah nama saudara, pasti ya, insya Allah aman, atau banyak kenal, saya 2010 ke Padang Bang, dari Jakarta, saya kan lahir di sini, teman besar di Jakarta, saya mulai 2010 di sini, masuk sebarat, mungkin nggak banyak orang kenal sama saya Bang, tapi kalau berbicara di Jakarta, paham dah, saya di Jakarta, banyak gitu teman keluarga, tapi saya sempat bilang, wah gini, kepada pasti penyesuaian lagi, ada pasnya lagi, tapi ketika saya di Spartak, berjuang, bergabung bersama orang-orang, Alhamdulillah, Bang, Sumatera Barat, ya minta maaf, banyak saya dapat saudara, dapat abang angkat, orang tua angkat, saudara angkat, adik angkat, jadi saya bilang, ya minta maaf, saya nggak cemas, gimana saya nggak cemas, karena di sana ada saudara saya, di sana ada saudara saya, itulah mungkin poinnya Bang, karena kembali lagi, ya spok bola ini nomor satu Bang, ya di spok bola ini gitu, oke Bang, nah ini, pesan ini terakhir nih Bang, ada yang mau Bang sampaikan kan, baik ke pemuda, ataupun untuk ya pemerintah, untuk ke depan nih, Semen Padang, ataupun lapangan, atau hal lainnya, yang baik Bang. Ya terkait ke pemerintah dulu Bang, pemerintah dulu, saya di sini berbicara sebagai pemerintah ke-12, saya berharap juga nanti kepada bapak-bapak pemerintah, atau Pempro sendiri, agar lebih memperhatikan lah, Gor Haji Agus Salim gitu kan, saya berharap seluruh elemen ini bisa duduk bersama lah, mungkin dari pihak pemerintah provinsi, dari pengurus Semen Padang FG, CEO dan jajaran, atau kita undang juga seluruh, kayak, ya kita kan banyaknya memang legend-legend kita nih, bencita Sopro Semata Barat gitu, kayak Pak Haji Sopro Manimam, ada banyak lah orang-orang kita, ayo kita aja duduk bersama, nanti juga dari sporter gitu, agar lagi kita bicarakan, dimana nih yang perlu kita selesaikan gitu, karena kita, kalau kita bersama-sama, saya rasa, gak akan berat gitu, ya itu saya berharap banget nih, kepada pemerintah, saya berbicara pada hari ini, sebagai kapasitas saya, dan ke-12 sebagai sporter gitu, karena ketika stadion bagus, semuanya kita bersama-sama, ya saya yakin target UJ 1 ini, bukan hanya mimpi, pasti bisa gitu. Apalagi nanti nama yang dibawa, dan dirintang masyarakat yang jelek, masyarakat Sumatera Barat, yang bagus Sumatera Barat juga gitu, makanya saya pernah ada nih Bang, satu ini ya, saya kutip nih, perkataan Bapak Haji Sopan Imbam, kali itu dia bilang sama saya, coba, eh, jawab, apa yang sering tampil di televisi, hampir setiap minggunya, yang membangun nama Sumatera Barat, kata Pak Haji Sopan Imbam, saya bingung waktu itu dia bilang, setahu Allah yang membanggakan, Sumatera Barat, itu masih Padang ya, di luar luar kan masih Padang, masih Padang ya Pak, ya kan, tahu lah, Semen Padang FG, coba, sebelum kick off, seluruh, stasiun CP, pasti bilang, hari ini kita akan menyaksikan, laga, Semen Padang FG, kebanggaan orang-orang minat, yang berlaga, blablabla, dan di bawah itu nama Sumatera Barat Bang, yang di bangga, jadi, ketika Pak Haji bilang gitu, oh iya gitu kan, itu salah satu legend sempat bola Sumatera Barat Bang ya, jadi saya berharapnya, kepada seluruh, pemerintah dan jajaran lah gitu, ibaratnya, terkhususnya yang pencinta sempat bola lah gitu, perhatikan lah, Goraji Gusalip, atau Semen Padang, seluruhnya lah gitu, sepap bola Sumatera Barat ini, karena kita udah, bisa dibilang kita udah jauh tertinggal, di bangga, jalan sejenin gitu, gini bang, kepada yang muda-muda, saya harapnya untuk, mengurangilah, kayak misalnya kan hari ini, kita marak, kayak, bukan begal ya, petarung malam lah, saya dengar nih, dari beberapa juga adik-adik ini, jadi saya harapkan kepada, adik-adik semua, sayang gitu, masa muda kalian, habis seperti itu gitu, saya juga pernah ada di posisi D gitu, saya dulu pernah juga, antar supporter, saya juga udah pernah pernah juga, kena tusuk dulu di dada itu, tapi, gak enak bang gitu, karena orang tua nangis, keluarga ini, jadi saya harapnya, banyak kok, untuk kaum-kaum muda yang, kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan gitu, yang ada-ada positif gitu, bukan saya maksud ingin menggurui adik-adik, enggak gitu, tapi, ayo banyak gitu, nah, jadi saya arahkan, kalau kalian hobi bala, atau kegiatan-kegiatan, silahkan gitu, tapi, kalau berbicara sepak bola, ini terbuka buat kalian itu, kalian gak harus punya sesuatu dulu, untuk datang mendukung sepak bola ini, jadi bebas, mau kalian dari mana, mau anak siapa, mau kerja apa, mau orang apa, kita gak pandang, ayo kita akan datang, kita dukung sepak bola sama-sama, ya di situ juga, nanti kalian juga bisa bertemu dengan, penampah saudara juga lah, gitu, banyak teman-teman di sana yang bertemu, dan di situ bisa juga, terbuka link untuk kerja, ya kerja banyak banget, karena bisa dibilang di Spartak itu, bisa dibilang ya, ada yang, yang menganggur ada, yang orang teknik proyek ada, yang orang kerja di sini ada, yang jualan ada, jadi kita langsung, makanya tadi saya bilang, di situ kita jadi satu semua, jadi saya gak pernah mandang, kalau udah berdiri di Tribun Selatan itu, ketika saya berdiri, memang memangnya, ketika saya jadi dirijen, maupun itu dia siapa, saya gak peduli, ikut semua nyanyi, kalau gak ikut saya akan pindah, saya keras kalau bisa di situ, saya akan pindah, kalau mau ikut ayo, kalau mau cuma sekitar duduk, Timur Radha, tapi kalau berani berdiri di Tribun Selatan, kalian harus ikut intusi Selatan, apa itu, bersorat 2x45, gitu, siap, Alhamdulillah, terima kasih bang, aduh, semangat, menyampaikan hal yang baik, insyaallah, semoga bermanfaat, apa yang kita sampaikan hari ini, dan ya itu tadi, semoga didengar oleh Pemprov, dan stakeholder yang ada di Selatan Baratnya, terima kasih bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, senderkum, www.ers rigorous.e Rushley.com, terus jamping belaj repentance, ayo, bye, bye on, bir kekiwa 국a, bye on, lily, bye, you're live,